PSMS Medan diragukan tampil full tim ketika menghadapi Persija Jakarta pada babak semifinal Piala Presiden 2018 di Stadion Manahan Solo, Sabtu, 10 bulan 2. Pasalnya, ada dua pemain inti yang masih belum fit. Kedua pemain tersebut adalah M. Roby dan Antoni Putronugroho. Bahkan keduanya terlihat absen dalam latihan perdana usai ayam Kinantan menjalani babak delapan besar Piala Presiden di Stadion Kebun Bunga Medan. Selasa, 6 bulan 2, sore. Pelatih PSMS, Jajang Nurjaman mengatakan, tidak ada pemain yang terkena akumulasi kartu. Namun kondisi fisik Roby belum gitu pulih. Roby masih demam. Termasuk Antoni, dia cedera hamstring. Sudah berobat sejak seminggu yang lalu. Ketika lawan persebaya, dia, Antoni, juga dipaksakan main. Pesimis dia bisa diturunkan lawan Persija, ujar Janur. Beruntung, lanjut Janur, Roby diprediksi bisa tampil. Saat ini dia sedang dalam tahap rekaferi di Jakarta. Dia akan langsung bergabung ke Solo, ungkapnya. Pelatih berusia 53 tahun itu dalam latihan tadi lebih menonjolkan taktikal. Ini dilakukannya karena Rabu besok ada dua pemain lain yang harus absen. Karena besok latihan kita tanpa empat pemain inti. Lobo, Satnei, Roby dan Antoni. Kalau Lobo dan Satnei harus pergi keluar untuk mengurus visa kemudian balik lagi dan langsung ke Solo. Tandasnya.